Merespons batalannya pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada di DPR, KPU menegaskan akan mengikuti putusan MK terkait aturan Pilkada. KPU juga akan segera berkoordinasi dengan Komisi 2 DPR untuk menyusun PKPU untuk Pilkada 2024. Kami juga sudah menyiapkan adaptasi atau mengambil subtansi putusan yang kemudian kami normakan dalam draft PKPU yang kami kirimkan ke Komisi 2 atau DPR pada tanggal 21 Agustus. Untuk selanjutnya, tadi setelah kami melakukan rapat plenu terbuka hasil pemilu pasca PKPU ke-2 di Mahkamah Konstitusi, kami juga menyampaikan bahwa kami dengan tegas akan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Ada pun langkah-langkah lanjutan berkaitan dengan yang kita lakukan terkait dengan tindak lanjut putusan ini. Kami melakukan langkah prosedur tertib prosedur, yaitu dengan melakukan konsultasi, dengan melakukan pembahasan di Komisi 2 atau di DPR.